Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel layar-layar klub bersama the best will come to my channel jatimulyanyu media pemersahaman dan pelestai daya like comment subscribe let's go will come to my channel jatimulyanyu jatimulyanyu kali ini bakal agak sedikit mereview open-open atau ingan-ingan saya guys ya ini pertama ini ada ini kalau gak salah pengejaan sekitar tahun 90-an tinggalannya simbah tinggalan simbah bisa lebih setahun 90-an bisa lebih coba kita sedukkan usia 33 tahun usia 33 tahun usia 33 tahun bisa lebih bisa lebih tahun 90-an bisa lebih ini coba kita sedukkan usia 33 tahun usia 33 tahun usia 33 tahun ini yang boleh dibilang sesepuhnya ini ini kita belum lahir ternyata ini sudah lahir dari duluan sudah dibikin sama simbahnya ya ini yang dikatakan ini adalah barungan sesepuh model masih tempoh dulu ini ya dan memang pos sangat apa itu apa ya sangat 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 keras sekali ya kita lihat saja dari tampilannya tampilannya ini ya ini pun tidak istirahnya tidak neko-neko untuk warnanya ini aslinya itu warnanya itu kalau gak salah merah merah terus saya rehat seperti ini ini aslinya itu kulit atau lulang itu sampai bumet lulangnya saya ganti pilisnya pilisnya ini saya ganti menggunakan bahan talang kalau ini ada tulisannya terus pembuatannya pas ini kemungkinan pembuatannya kalau tidak jumat lagi mungkin pokok biasanya itu untuk pembikinan suatu barungan itu diambil dari pasaran dari pasaran nari makanya setiap barungan itu ada namanya ada yang wagi ada yang kliwon ada yang lagi seperti ini barungan ini sempat dilang beberapa tahun sempat dilang ketemunya itu pas sewaktu habis kalau tidak salah habis pelot meletus habis pelot meletus berarti tahun 90? tidak pak habis yang kemarin 2014 baru ketemu lagi iya jadi saya kayak baru pertama lihat itu di tahun 2014 baru saya lihat ini itu tiba-tiba nangkering di atas lemari padahal lemari itu ya biasanya saya buat mainan saya buat apa tidak ada apa-apanya itu berarti ada apa yang saya katakan tadi ada yoni dulu juga ada pak malah yang lawas itu pecut itu asli dari mori morinya orang meninggal saya tapi saya nggak tahu itu lihat katanya mbah saya atau nang saya di sana itu sudah dikubur dikubur dari mori ini tinggalannya kakek ya berarti bila dibilang ini istilahnya pewaris lah pewaris atau turun temurun lah ya ini mungkinan bisa jadi turun ketiga atau turun yang keberapa menerobohan ini ya kapan gitu mungkin saya ganti kulit tapi tidak saya apa-apakan lagi ini kayunya sudah itulahnya sudah membuat ini sudah ngebos lah istilahnya oke ini memang betul-betul teman saya nah ini ya terlihat posturnya kalau barungan lama ini masih betul-betul sederhana masih kasar itu sudah menjadi motif ataupun corak dari barungan lama kalau barungan sekarang sekarang sudah ini ada apa jeninya serotnya serotnya apa apa alis alis alisnya sudah betul memang kalau kita lihat dari post itu motifnya itu sangat beda ini ya mungkin kalau dilihat orang awam itu mungkin gaya bagusan yang ini yang itu mungkin kalau kayak dilihat sejarahnya sejarahnya itu yang ini ya kayak matanya aja itu sampai peres peres matanya kan kalau barungan sekarang bunter terus agak seperti alis terus ada kayak ukiran-ukiran sekarang nggak ada kalau sekarang dulu nggak ada dulu itu ya memang gitu lah corak lama corak lama itu pun perbandingannya sangat jauh Pak Mirra sangat jauh sekali kalau ini yang di depan kita ini yang modal terbaru ini modal terbaru ini modal terbaru pembuatan ini 2021 nah ini masih baru masih baru jual beli juga ya ya kalau ada yang barangkali ada yang minat bisa pesan untuk mentahan barungan apa cecetan itu bisa oh ya bang sama sedikit promosi ini juga dijual sepe kayu waru jaman kulit capi kulit capi kulit capi kulit tata kulit tata ini tata ukuran 20 ya sudah bisa pentas kalau minta pulset insya Allah juga bisa kulit tata ini ini barungan ini 2 juta nico lah soalnya apa ya eh satu bayangnya masih baru keduanya jamang ya kulit disini pilih semuanya kulit jumping ya apa ilah itu juga kulit ini lidahnya itu pakai kulit 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 sampai juga agak ringan kira-kira kalau ini ringan mungkin sekitar 3-4 kg-an ini asalnya kita sambung full kelinting 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 lontong ini juga ada sungai tapi belum dipasang kalau ada yang minat barangkala ada yang minat ini bisa kunjungi tiktok saya gaya apa tiktoknya ya tiktoknya nyampe gaya bebas disitu juga tertera tertera nomor telepon saya ini juga ada tapi ya tidak tiktoknya yang gabut gabut galau kemarin wah itu ya masalah cewek hahaha hahaha gak bisa berkata-kata maka itu hahaha sudah bundil pikirannya hahaha hahaha sampai dikomen ini ya kak kalau ini rambut sapi rambut sapi kalau ini simbar simbar sapi sapi ya kok sapi apa kambing simbarnya kambing untuk pilis kulit cisek juga kulit ya ini berarti asesorisnya 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 apa ini gendel gendel gendelnya agak merah sama putih indonesia cinta indonesia kondong kondong juga ada dua linting sekitar 12 12 12 ini 12 ini udah full ini 2 juta ini masih baru ini tanpa kemul tanpa baju tapi kalau pulset ya sekarang pulset 2 setengah ya 2 setengah ini pak kemulnya ini masih baru pak kemulnya ini masih baru pak kemulnya kebel sablima pak ini oh sablima ya sablima kebel pak masih baru belum pernah mampu menyan ini kemulnya kemulnya sangat istimewa ini kelihatannya buatan selatan ini ini tampak depannya depannya seperti ini buat depan ya ya diwasa kalau ini guys ini juga ada warnanya katanya orang-orang daerah sini itu agak nyerneh soalnya warnanya itu flituran 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 ini bukan cobat ya ya cobat ini pakai rambut ini ini ada yang istimewa kalau ini guys di jaman itu ada setengkel nama saya ini ada tata nama saya itu mas oke coba kita lebih sedikit lagi ya nah itu misalnya kita lihat ini nah depannya bentar pak kita lihat depannya pak oke siap depannya pak depannya pak nyambik juga full tata kulit semua pak ini pak kulit semua kulit semua ini jaran untuk rambutnya kuda ini masih baru kuda untuk simbarnya simbarnya sama pak seperti ini kambing terus gondel gondel kanan kiri kanan kiri untuk juga ada ini istimewa pak kalau ini kulitnya banyak kali ini kulit ini kulit ini kita hitung 12 3 4 5 6 8 9 tambah 2 ini yang ini belum kepasang ini ini belum kepasang ini ini mungkin saya sini saya penuhi pak kalau ini kalau ini estimasi ada juga juga kalau ini ya masih bentar pak oh ini buat koleksi buat koleksi pak soalnya gimana pak yang iman pak soalnya ya ada nama saya ada nama saya ada keistimewaan ya ini namanya ulokayu ini nama itu mikirnya itu ada kalau 2 bulan jadi itu yang dipikir itu bukan masalah dana atau warnanya apa itu tidak yang dipikir itu mana namanya itu sama temen sampai menggelut jeneng ini jeneng ini pakai rewes ini ulokayu soalnya belum ada pak ya maksudnya filosofinya apa ulokayu ulokayu itu kayak filosofinya dia kayak tidak berbisa tapi ngedeni apa ya istilahnya kayak kasihnya gak bahaya tapi kita ngedeni tapi barangnya ini kasihnya gana apa-apa ini cuma sangar sangar pemeninnya di kepurniannya rada sakit tapi kayak ulokayu lupa malam-malam dicakul kan ya enggak enggak 23 dan ini dan ini 20 20 20 20 ya nanti akan di review lebih lengkap pak ya ini 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 siungnya tembus tembus jamang tembus jamang tembus ini karena di belakang itu terdapat lampu, jadi kita mengetahui ini tembus enggak, jadi kita mengetahui jenisnya apa ini untuk jamangnya jamangnya ini pakai kulit enggak maksudnya motifnya naga bedek ada tanggal pembuatannya kalau enggak bertanya, barengan ini baru ini tanggal 18 bulan 10 2023 nah ini ya tanggal 18 bulan 10 tahun 2023 eh 20 2003 ini masih baru, belum pernah mambu menyan belum pernah mambu menyan ini ya tinggal pakai, enggak usah order enggak usah enggak usah pesan ini kalau barangkali ada yang minat bisa dihubungi nomor saya ada di kolom deskripsi kolom deskripsi jangan khawatir nomor ini ini kita berada di langsung di markasnya jadi untuk sahabat-sahabat semuanya mungkin sudah tidak asing lagi ya oke sama, khawatirnya dari larang ke lo dan ter guys ya pemain dari maesho, brawa, putra ini ya inilah kebesaran jiwa para seni yang lingat-lingu bergerak banyak yang di koleksi oke sahabat semuanya ya nanti kita review sedikit lah kayak gimana kok sholah-sholahnya nah nanti bisa ya nanti nanti kita lain waktu kita akan melihat ya kreasi beliau dan gaya-gaya beliau ini ya ini gaya ini sepoknya pakai pecicilan yang tadi gaya ini gaya pecicilan pecicilan ini gak pantes pantes tetap kita jaga kondisi gitu ya kondisi pokoknya tuh ini sangat luar biasa sekali di markas yang seperti ini ternyata terdapat beberapa koleksi ya selain barongan yang ini markasnya mungkin sekitaran 2 meter 2 meter sangat kecil sekali ini lah markasnya ini boleh dibilang ini di emper misalnya di emper jadi sangat sangat-sangat istimewa sekali ya punya lokasi yang seperti ini dan punya tempat ini kan tidak masih di rumah ini di luar jadi istilahnya kalau malam tidak mengganggu di dalam rumah begitu tidak mengganggu tidak mengganggu jadi teman-teman semuanya yang ingin datang langsung ke sini juga bisa bisa gak apa-apa banyak teman-teman yang sering soan sini juga banyak yang ini dijual karena ada keperluan lah pak ya ya memang kita tuh terbentur sama yang namanya faktor ekonomi tapi biarpun begitu harga tidak mengurangi kualitas nah ini makanya orang Jawa bilang itu rego tidak merupakan betul rego tapi yang jelas punya keistimewaan tersendiri berusaha itu kualitas pak itu yang itu seperti yang di cipta pak saya saya seperti cowok di luar sana tidak mungkin kayak begini oke pemirsa ini juga ternyata ada ketekan ketekan ini biasa dimain 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 bro putra untuk videonya juga ada di channel lareng klub di jantinya juga ada jangan lupa dikunjungi semuanya ini juga ada ini bisa manggap saya ini sedikit cerita saya membuat barungan dua ini terbilang saya tidak susah tapi entah kenapa saya beli ini malah sulit sampai adil favor sampai adil favor favor ingin memiliki koleksi ketekan beliau rela mengorbankan favor sama serimbong kan saya juga punya ganongan cuma di rumah teman jadi ini sangat lengkap saya ganongan biasanya saya pajang disini disini barungan dan disitu ketekan kan kemarin dibuat main ganongannya itu dipinjam saya beli ini adil vapor sama serimbong ganongan kira-kira berapa Pak mungkin kalau ditafsir sekitar 350an 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 padahal saya mbak berenggan ini itu sekarang mentahan kulit dutok itu mentahan belum belum cacatan itu 300 cuma putih doang ini belum ada yang lain sekarang kayak saat itu lebihnya juga banyak belum kayu sekarang kayu itu gimana agak langkah memang para kira waru tengah itu langkah ini yang agak ini nyaruhnya agak gimana itu itu seperti ada juga kistimewaan seperti hidup itu memang seperti hidup saya kalau lebih dekat ini ya sangat nah ini misalnya padahal saya berenggan dua itu kasarannya jual desus desus gelis tadi malah cepet ya ini di facebook ini belinya di online online ya ini malah agak susah pak malah yang barungannya malah padel barungannya itu terkesan mahal mahal kalau barungnya itu yang namanya hobi 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 itu tidak mengenal rupiah tidak mengenal rupiah yang penting kita punya bangga kita bangga kita senang kita bisa membahagiakan orang kita bisa menurut itu ya misalnya itu gimana pak ya kata sekarang itu kayak anak muda anak muda sekarang lihat barungan yang gak ngelok ini pak ya di dia kayak seneng tahu ini tanun ini tapi tidak tahu lah pak sejarah ini sejarah ini betul-betul ini orang kayak orang orang itu istilahnya cuma melok-melok cuma melok-melok oke pancanya dihitung umur saya masih muda masih kecil berapa mas umurnya saya sekitar masih 18 18 ini pemirsa umur 18 sudah punya jiwa yang besar ya pengawal tinggal promosinya siap baik kalau boleh mantu yang lain-lain sementara nyambet gawet terus seneng sampai nyambet seperti rakti ya hahaha saya berapa mas komentarnya orang-orang di youtube ya namanya apa asli kalau diceluk nyambet ini ini saya ini berada guys cuma orang-orang nyambet nyambet tapi karena uang-uangnya sejajarnya aku selalu nyambik mas, aku selalu selalu nyambik aku selalu 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 nyambik makarnya selalu nyambik selalu selalu nyambik iya pak, kita buka sebarang ini ini gak ada tdk ngaling-ngaling bener saya semuanya dibuka disini jadi teman-teman saya lagi ingin berkunjung berkunjung, silahkan kalau ada yang pesan, ingin pesan mas, aku gak ada barungan, gak ada model ini insya Allah juga bisa tetap dilayani tetap dilayani harga juga bisa dinegukan bisa dinegukan jadi jangan khawatir teman-teman ini yang ingin memiliki seperti yang katakan masnya tadi ya yang ingin memiliki seperti barungan apa tadi kedai aneh atau yang lain misalnya ya ini bisa berhubungan dengan ada kucingan ada bantengan kucingan, bantengan kalau bantengan ada cuman semuanya masih di bawa teman jadi semuanya komplit misalnya ini ya komplit karena gimana pak ya namanya orang seneng seni seribu barung yang ada di jauh sana pun juga hadir ya ikut yang kemarin itu ikut ya kemarin juga ikut Alhamdulillah tapi untuk pesertanya kemarin itu gak begitu banyak misalnya lain dengan tahun 2000 berapa itu ya ya pak katanya begitu ya banyak di sebelum covid itu malah lebih banyak pak kalau yang ini itu ya terbilangnya agak masih sekitar berapa ini pak ya seribu lebih pak memang seribu lebih estimasi ada dua ribu berapa gitu oh gitu ya jadi itu jadi apa itu jadi agenda 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 tahunan nah ini kalau ano ke ya ini sedikit baca itu walaupun ano tahun depan itu akan ada akan diadakan oleh pemerintah ya khususnya kabupaten kediri itu akan diadakan sepuluh ribu barung pak nah itulah luar biasa sekali luar biasa kita acungkan jempol kepada apa pemerintah kabupaten ya yang telah ehm nguri-nguri ya nguri-nguri khususnya para pembarung ini ya kan kayak gini pak kita istasarannya bahwa ya seniwan lah ya udah beberapa tahun tidak boleh main karena covid sampai kemarin itu pak corona itu barungan itu warganya jelok semuanya pak harga seribu udah dapat pulih gini pak itu karena hanya karena covid ya hanya karena covid pak makanya sekarang saya sangat senang sekali ini khususnya jarenan bandengan boleh dimandang lantuan saja terima kasih mas ya waktunya udah udah melakukan waktu untuk mereview dan nanti kita akan coba lagi untuk eh yang lain ya ya oke terima kasih mas oke jangan lupa kalau kalau B menawa mau pesan bisa dihubungi saya nombor di deskripsi siap jangan lupa juga like komen share subscribe channel dari Larenklo Denter dan jadi mulia nyung siap oke terima kasih see you next time see you next time